Intro Ya, jadi yang pertama-tama bahwa tadi kita ada konsulin, konsultasi dengan Kadit BPA karena ini urusan masalah pidanaan, dari tadi sudah pasal lisah terkandung, pasal penyelam C ya, dan juga tadi sudah NP-nya juga sudah diselesaikan. Berikutnya kami harus ke Rumah Salim Pertanian untuk dilakukan visu terhadap korban. Prinsipnya bahwa kami perlu jelaskan, ini sesuatu yang luar biasa terhadap korban bahwa dari CCTV dan juga sebelum kejadian CCTV itu juga sudah di lapangan itu sudah terjadi. Jadi korban ini awalnya bermain bola dengan teman-teman, di luar. Lalu si pelakunya datang, pertama membuang sampah kering kepadanya. Lalu korban itu tidak ada reaksi, lanjut dia main bola lagi tuh. Lalu datang lagi nih, si tersangka itu mengambil sampah kering dan daun, langsung buang di mukanya. Akhirnya kena muka dan mata, tapi korban juga tidak reaksi. Korban menghindar aja, langsung menghindar ke sekolah, ternyata dipalang di pintu masuk kelas. Langsung digepukin ke pokoknya dua kali di sini dan dua kali di sebelah. Tapi korban juga tetap jalan. Akhirnya dia masuk ke dalam kelas. Yang terjadi adalah anak ini, pelakunya bukan satu kelas sama korban. Dia kelas lain. Lalu korban masuk ke dalam kelas, lalu diikuti. Ikuti ke sana, itu yang terjadi cukup kelas karena bukan hanya di wahi, tapi berkali-kali di kepala. Makanya korban dari orangtua, pasir akalial, dan keluarga kembali langsung respon. Untuk langsung melakukan ski scan. Karena tanggungnya terjadi masalah di kepala daripada korban. Jadi sangat penyakit dan sangat kiris. Kami juga menyembuh kepada sekolah dan juga orangtua untuk mengawasi anak-anaknya. Karena kejadian ini cukup luar biasa. Dan ini menjadi persen buruk juga dari sekolah bahwa lembaga pendidikan tadi justru membina anak yang mentalnya kayak gini. Jadi biarkan nanti karena ini kasus anak, artinya diperlakukan juga adalah khusus. Karena pidana ini udah pidana. Pidana khusus ya, pidana anak. Anak itu dipidana kalau umurnya 12 tahun ke atas dan dibawah 18 tahun. Itu akan kena pidana. Makanya karena dia yang 12 tahun, jadi pasal pidana. Aku masih ke sekolah tuh belum. Aku masuk ke sekolah tuh belum. Tapi kemarin, saya udah datang ke sekolah buat teman memikir. Dia karena orang yang udah ke sekolah. Waktu ke sekolah, wali keas masing-masing. Karena yang kami juga pelaku itu bukan teman-teman pelaku Dan yang kami juga pelaku juga ada bersama orang tua dari kedua orang tua dari pelaku Di situ kita dengarkan keterangannya dan perlu saya tambahkan bahwa ada pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan Yaitu Bapak Kapos Pol Permata Hijau yang ikut juga hadir dalam teman-teman ini Kami mendengar sama-sama dan menyaksikan produk sesuai dengan apa yang didapatkan para kami Lalu ada penyataan yang kita pelaku Ada penyataan juga dari sekolah dan orang tua tua Saya kemarin belum melihat CCTV Saya kemarin belum melihat CCTV sehingga saya tidak tahu apa sih yang terkenanya Maka bersama ini juga Saya tadi sebelah melihat CCTV dengan bersama dan juga tadi konsultasi dengan lihat TPA Untuk sementara ini pelaku diduga tunggal Maka ada penyataan yang terkenanya Maka ada penyataan pakal 76 saya Hari ini saya bersama istri tadi datang ke sekolah Dengan seizin guru wali kelas Dengan seizin petugas yang memang bertugas mengembangkan situ usia Tadi Google saya dan istri saya melihatnya adegan yang sangat tidak pantas Bahwa ada seorang anak atau pelaku ini membunuhnya di dalam kelas Kebetulan di kelas itu ada CCTV sehingga terekam jelas detik per detiknya Apa yang dilakukan oleh pelaku dan apa yang dilakukan oleh siang atau di korban Siang ditukul sehingga jelas di datang Lalu dicorong Dikukul berkali-kali Sehingga siang sudah mungkin merasa Kali bila diri dia berdiri Malah si pelaku itu Tambah beringas Tambah brutal Naik kursi dan Melakukan pemukulan-pemukulan berkali-kali Berkumpul bagi kepada siang Lalu ada kawan-kawannya Siang coba untuk melerai Menisahkan Namun terlepas Kembali akhirnya si Yang kami juga pelaku itu Menyerang siang kebali Memukul siang kebali berdiri-diri Dan siang pun juga dalam kondisi Tidak bisa menakis atau Melawan karena dipegang Jadi Kemarin juga sebenarnya orang tua dari pelaku juga sedang mengetahui Bahwa Saya akan membawa Siang pergi perumat sakit Untuk siang Fisiknya Dokter Baik ibu juga Siis siang Karena siang mengelukkan pusing Karena berkali-kali kepalanya Ajar Ya Kepalanya berkali-kali Ajar Kepala atas Maupun kepala belakang Ya Ya itu siang bilang pada saya Kepala atas Aku ya Sama kepala belakang Kepali-kali Dan dia mengalami Lalu yang sangat 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 Lalu juga dia menyatakan Dia kenal Dengan pengacara senior Saya katakan disini Demi Allah Demi Tuhan Saya Tidak takut Sama sekali Saya tidak takut Bahkan saya siap mati Kalau memang harus berhadapan dengan Pihak-pihak Ya Yang tidak suka Saya Tidak suka melihat saya melaporkan Ya Dimana Pak Sianku terasa menjadi korban Saya tidak takut Saya tidak akan Masuk gigi mundur Kalau ditantang untuk urusan anak Saya mati kursi Ya Ini saya sampaikan Pernyataan saya Demi Allah Saya bisa bertanggung jawab Saya tidak mati Jadi silahkan saja Hadul sama Pak Menterinya Silahkan saja Tidak ada Buat kuasa dengan Pengacara seniornya Saya akan siap Ada pengakuan dan ada pernyataan Tapi Mohon maaf segalanya Tapi saya Rasanya mendidih ya Melihat peristiwa Yang dimana Sampai detik ini Kami membuat laporan Tidak ada Tidak ada Empati Tidak ada Intikat baik Dari orang tua Orang tua pelaku Yang kemarin Sudah bertemu dengan kami Jadi mohon maaf Saat ini Saya lebih memilih jalur hukum Ketimbang jalur kekeluarga Tidak Karena saya kemarin Mencoba juga Membuka hati saya Tapi ternyata Saya dilencehkan Ya Saya tidak Dianggap Kondisi putra Saya tidak di Tidak dihiraukan Tidak ada Bahasa bahasi sekalipun tidak ada Ya Kalau dari pihak sekolah Mulai dari kemarin Saya menanyakan Bang Pak Sunan bagaimana Kondisi Anandasyan Setelah Diperiksa City scan nya Buru-buru juga Seperti itu Justru orang tua Dari pelaku Yang tahu nomor telepon saya Tidak ada rasa empati Tidak ada whatsapp Tidak ada menghubungi saya Seolah dianggap kemarin itu Beres Selesai Sudah bertemu dengan saya Selesai Sudah meminta maaf Dan selesai sudah Membuat pernyataan Atau pengakuan Perlu di garis bawah Pertemuan kemarin itu Bukanlah perdamaian Karena kami Tidak menandatangani Satu apapun Berkait dengan Perjanjian perdamaian Ya Jadi kemarin itu Saya lebih mengalah Dan hari ini Saya tidak mau mengalah Ya Saya terniang Dengan orang tuanya Menyebut kenal dengan menteri Kenal dengan pengacara senior Lalu pagi ini Saya melihat CCTV Betapa brutalnya Anaknya menghajar saya Dan silahkan dilihat di CCTV Saya sudah posting Sebagai alat bukti Di Instagram resmi saya Anak saya Sudah diam Dipukul berkali-kali Semenjak di lapangan bola Dibuli Dilempar dengan sampah Badannya Sian Sian diam Mahal Kedua kali didatangi lagi Di lapangan bola Disiram Apa Dilempar mukanya Sian Dengan kotoran-kotoran sampah Apa Daun-daun Sian masih diam Di depan kelasnya Sian Sian dipukulin empat kali Dan Sian masih diam Di dalam kelasnya Sian Yang dimana Si pelaku itu Bukan anak satu kelasnya Sian Artinya Artinya dia dengan sengaja Masuk Untuk menghampiri Sian Membuli Sian lagi Ya Dan memukul Sian Bertugi-tugi Menyerang Maka jelas Mohon maaf Kalau saya terlihat agak emosional Karena demi Allah Demi Tuhan memang Mendidih darah saya Melihat perlakuan Si pelaku Terhadap putra saya Dan melihat Betapa orang tuanya Meremehkan Peristiwa ini Tidak ada empatinya Tidak ada adabnya Terhadap putra saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih disampaikan bahwa kondisi korban satu-satunya, ya, jadi itulah, daripada Pak Sona, selama ayah, dan keluarga juga, ini sangat sedih, karena anak kita kan harusnya ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Ternyata mendapatkuling, mendapatkan kekupulan yang berkari-kari yang kuaturnya, karena terjadi apa-apa di kemalanya, memang kemalanya berkari-kari yang dikepul. Itu, pasal ini sangat-satunya tadi sudah dikepul. Jadi, dengan acara, cuman dikenal, dan membiarkan semua berproses, ya. Saya sebagai Biasa Hukum, Keluarga Sona Kani Jaga, dan tadi beliau sudah statement bahwa kita siap untuk lari ini siapapun, ya. Ini korban anak kita, dan tadi KTPA juga langsung merespon, segera adakan NP dan investasi ini. Makanya sekarang kami akan berkari-kari-kari untuk melakukan investasi ini. Karena saat ini, ya, siang trauma, dan tadi juga masih tersebut, ya. Tadi juga di atas di TPN, ya. Hah? Ya alasannya, bang. Kotifnya, bang. Kotif dari kelakuan masalah bulingan. Kita bicara-kotif. Karena itu, kan. Buat informa juga. Tidak trauma, ya. Kita bisa dikepaksa. Itu misalnya pidana. Dan perlakunya khususnya. Pasungan itu dari awal. Tidak hatinya. Tidak. 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 Tidak.